Indonesia kayaknya akan adat dan tradisi, tapi kalau gak ada yang peduli lama-lama bisa punah. Dan yang kini jarang dilakukan di Nagari Padang Magek, Sumatera Barat adalah tradisi menjelang mintuo sebagai bentuk penghormatan menantu kepada mertuanya. Sebenarnya, tradisi menjelang mintuo masuk dalam rangkaian upacara baralek atau pernikahan yang diadakan beberapa hari sesudahnya. Dalam pelaksanaan ada aturan yang harus ditaati jadi gak sebarangan. Tradisi menjelang mintuo tidak hanya sebatas kunjungan antara menantu ke rumah mertua, namun juga menjadi simbol keakerapan kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan perempuan. Sang menantu akan datang bersama istrinya dengan membawa hantaran aneka rupa. Kambuik adalah tas yang terbuat dari anyaman daun pandan, diiasi dengan umbul-umbul dari benang wall. Membuat kambuik tak semudah kelihatannya. Bahan utamanya adalah daun pandan hutan yang sudah dikeringkan. Anyam sampai membentuk tas, ikat dengan kincang bagian atasnya. Sedangkan bagian luar anyaman dijahit dengan benang wall. Dari pinggir hingga ke tengah, tergantung model yang diinginkan. Beri sanggahan papan di bagian samping tali tas. Tutup dengan kain, pastikan jahit dengan rapi dan kuat. Jangan lupa, jahit pula umbul-umbul benang wall di bagian luar hingga ke seluruh bagian anyaman. Keunikan kambuik dari Nagari Padang Magek memang nampak pada hiasan benang wallnya yang berwarna-warni. Dengan ukuran yang bermacam-macam. Sayangnya tidak dijual bebas di pasaran. Kita harus memesannya terlebih dahulu jika tertarik.